Sebuah video viral di media sosial TikTok atas aksi orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, berteriak di lokasi longsor akibat gempa Cianjur. ODGJ laki-laki itu tampak duduk di tanah longsor dengan santainya. Polisi yang berada di lokasi kejadian berusaha untuk memujuknya supaya meninggalkan tempat itu, Rabu 30 November. Tayangan video viral tersebut diunggah oleh akun media sosial TikTok Radar Bogor pada 29 November 2022 lalu. ODGJ yang memakai baju berwarna hijau serta berambut panjang tersebut tampak sedang dibujuk oleh seorang polisi yang sedang bertugas di lokasi gempa. Polisi tersebut kemudian membujuknya dengan mengajak ODGJ It untuk pergi minum kopi bersama. Setelah mendengar omongan dari polisi tersebut, ODGJ berambut panjang tersebut kemudian mengiakan ajakan polisi tersebut, minum kopi yoh. Minum kopi, kata polisi itu kepada ODGJ seperti dalam tayangan video viral. Setelah berhasil membujuknya untuk pergi minum kopi bersama, ODGJ tersebut kemudian berjalan ke arah tanah longsor akibat gempa Cianjur. ODGJ tersebut tampak berlarian di tengah tanah longsor dan disaksikan warga yang berada di lokasi tanah longsor tersebut. Salah satu petugas tim SAR yang berada di lokasi tanah longsor memanggil ODGJ tersebut untuk naik bersama mereka ke tempat yang aman. Setelah berada di lokasi dataran rendah, ODGJ tersebut terlihat mengambil sebuah batu dan melempar ke arah tanah longsor. Melihat aksinya itu, polisi angsung mengamankan ODGJ tersebut untuk segera dari lokasi tanah longsor. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!